Intro Halo Earth, welcome back with me and the Siluman NSRR And we are the Earth Intro Oke guys, jadi hari ini gue semangat banget Kenapa gue semangat? Karena gue kebeneran dapet rejeki Dan gue harus expose ke kalian Bahwa gue mendapatkan salah satu jenis motor yang paling aneh Gue bisa bilang What? Di dunia Kalian pernah denger gak ada salah satu perusahaan motor Atau bisa dibilang satu unit motor yang kita bisa langsung bilang kolaborasi antara tiga brand terkenal Untuk gambarnya seperti apa? Nih gue tampalin buat kalian Nah satu aja gambarnya guys Gue jelasin dari gambar tersebut apakah kalian bisa menebak Itu kolaborasi dari apa Tapi berhubung gue disini berbaik hati Dan jujur Dan tidak mau berbohong sama kalian Gue langsung kasih tau itu adalah kombinasi motor Dari tiga perusahaan besar yang gue tau menjadi satu kubu Apa aja mereknya? Gue kasih tau Kawasaki Suzuki Honda guys Coba kalian tebak bener atau enggak Kalau kalian mau tebak ini Gue tampilkan fotonya lagi Lebih banyak dan lebih detail Tiga perusahaan besar yang gue tau Oke guys Jadi kalian udah liat kan Itu yang tadi gue bilang Ini motor adalah motor yang paling mewah Yang pernah gue tau Karena ada tiga kolaborasi perusahaan besar The biggest company motor itu menjadi satu kubu guys Kawasaki Honda Suzuki Kenapa gue bisa ngomong itu kolaborasi? Jadi ini sebenernya adalah bahan lelucon Untuk motor ini Kenapa? Kalian boleh liat Tadi nih Ulang lagi aja Pelek Dia menggunakan Suzuki Satria guys Bundut belakang Kalian bisa liat itu bundutnya Ninja Air guys Jadi gue menyelamatkan ini motor guys Ini yang bener-bener gue tuh perjuangannya tuh kuat banget ya Anti gentar Jadi gue mendaki gunung Lewati lembah Itu bener-bener cuplikannya Mungkin gue akan masukin videonya Video TikTok gue guys Ke sekarang Ini tampilannya perjalanan gue Jangan lupa ya jadi seperti itu gimana menurut kalian usaha gue worth it enggak gue mendapatkan 1 unit NSRR tembus nomor rangka tembus nomor mesin dan tentunya guys yang paling berbahagia adalah mesinnya yang 0 OS nya guys walaupun piston NPP tapi tetep 0 karena berhubung di Indonesia agak sulit mendapatkan piston itu jadi gue langsung aja order nih ini mesin gue langsung bedah ke salah satu temen legend gue yang bisa dibilang ini temen gue the real friend gue yang megang langsung si NSR emang dia demen banget NSR dan kalau nanti ada di next vlog selanjutnya gue ngolo dia alias gue rayu dia mudah-mudahan mau di expose tempatnya karena bengkelnya bisa dibilang itu hidden banget guys alias rumahan what? dan dia tidak mau terekspos sama sekali tapi berhubung gue pengen ibaratkan jangan setiap hari itu kita lihat cuma ninja di jalan untuk wilayah perduatakan tapi gue disini pengen bener-bener menunjukin ke kalian Honda pun juga bisa mengeluarkan taringnya jika kita ketemu orang yang tepat dalam menggarap mesin ketemu bengkel yang bisa merestorasi dengan maksimal dan tentunya modifikasinya guys nah berhubung modifikasi gue langsung kasih tau kalian apa yang gue lagi lakuin ke motor ini untuk yang basic pertama gue lakuin karena NSR rangkanya itu belum delta box yang modern sedikit guys alias rada besar jadi konstruksinya gue ubah sedikit nih masalah arm belakangnya gue langsung order arm belakang Aprilia RS alias motor jadul zaman dulu yang buat balap moto 2 atau enggak moto 3 guys ini armnya aluminium yang enteng banget guys tuh ini enteng banget tuh enteng banget dan tentunya nanti akan terpasang seperti ini nah tada jadi nanti lubang ini ketemu dengan lubang si armnya ini sendiri guys tuh dan ini perlu proses pemfittingan yang sangat maksimal ya guys ya jadi gue langsung aja serahkan kepada ahlinya yang ada di Earth Auto Concept untuk langsung membedah rangka motor ini dan karena ini motor akan gue sedikitnya bikin berbeda dari yang lain guys di Indonesia makanya stay tune aja yang belum subscribe gue minta subscribe karena ini menurut gue kreasi yang bisa dibilang long lasting alias ya ini bener-bener garapan yang bisa dibilang untuk kaum 2 tak tuh gak bisa diremehkan gitu guys karena balik lagi namanya dunia jaman sekarang yang tadinya modern berubah sekarang demennya ke aliran klasik-klasik retro jadi gue langsung aja membuat motor ini yang tadinya gue beli tuh tadinya mau gue restorasiin doang gitu alias gue seneng motor yang klasik tapi bersih clean gitu guys tapi berhubung gue udah punya NSRR sebelumnya yang Repsol juga guys motifnya hijau ya ini ngeliat bahan motor ini ini prihatin banget guys ya ini karena dimasuki gue gak ngerti ada kolaborasi oleh Kawasaki guys jadi si chassis belakangnya nih frame belakangnya dipanjangin biar si body ninja itu masuk coba deh kalian perhatikan boleh diulang kalian lihat tuh footage-footagenya gambarnya seperti apa sebelumnya yang gue dapet motor ini seperti apa guys wah gila sih gokil banget sampai akhirnya ini gue nanti mau potong nih ke depannya gue mau potong gue mau potong dan tentunya step belakang gue juga mau potong berhubung gue jomblo guys gue akan bikin motor ini single seater lagi dan tentunya untuk alirannya apa part-partnya semua udah otw semua ke bengkel kita dan tentunya udah ada beberapa part yang sedang kita pegang untuk bikin guys jadi kalau untuk menggarap motor dua tak sebenarnya kiblat itu ada alias bukan kiblatnya kita tuh maksudnya agama ya enggak tapi bukunya nih buku panduannya kalau kita memodif dua tak itu ada dua gaya kalian pengen bener-bener ke balap atau pengen ke Thailand guys jadi ada dua gaya sebenarnya nah untuk yang gue gayakan untuk motor ini gue gak bisa open sekarang karena gue pengen nanti bikin vlog selanjutnya ini ngegarap motor ini hasilnya akan seperti apa jadi kalian bisa tahu juga seenggaknya perjuangan gue dalam mengambil merestore memodif memilih part dan membelinya dan tentunya nanti gue akan open-openan budget siapa tahu ke depan kalian juga bisa percaya ke kita untuk menggarap motor seperti ini mudah-mudahan keterima dan tentunya untuk instagramnya kalian boleh cek di at earth.motoclans guys karena disana kita lagi banyak banget ngerjain motor-motor juga karena gue lagi ada sedikitnya pengembangan dan tentunya disupport oleh temen-temen gue yang punya bengkel motor juga jadi ini kita bener-bener kolaborasi bareng-bareng dan menciptakan mesin motor tampilannya dan segala-segalanya tentang motornya itu menjadi perfect guys karena gue disini pengen bener-bener ngelahirin unit-unit motor yang berbobot banget dan tentunya gue tunggu subscribe dari kalian karena subscribe kalian itu sangat membantu memberikan semangat buat gue secara pribadi thank you dulu sebelumnya yang udah setia dalam menonton vlog earth atau concept dan tentunya untuk garapan si NSRR si Luman kolaborasi company motor besar-besar nih mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi karena proses selanjutnya gue mungkin akan memfitting tanky bodi kayak kaki nih gue lagi on the way lagi gue beli semua dan tentunya perocotan rangka yang bisa dibilang motor zaman dulu kalian bisa lihat juga ini karat semua guys tadi ini karat nih disini nih kita ganti tasan baru semua tuh tuh biang-biang karat semua tuh guys jadi bener-bener gue disini pengen rapih banget motor ini ya pokoknya tampilan dan cuplikan seputar siluman NSR segini dulu gue ingetin gue punya 7 instagram juga ada disini dan tentunya kalian bisa dapatkan kaos merchandise baru dari earth industry at earth.industry ya kalian boleh cek aja karena lagi ada promo 250 ribu 2 baju guys itu limited dan tentunya kalian gue berani garansi itu akan nyaman sekali kalau kalian pake gitu guys ya oke mungkin topik gue tentang siluman NSR segini dulu thank you for watching and be the best on it guys bye-bye bye-bye Terima kasih.